Bagaimana cara mengenali jika seseorang terkena hipotermia karena kita seribium? Apakah dia mengalami hipotermia atau tidak? Berikut ciri-ciri tips bagaimana kita bisa mengenali hipotermia. Hai, saya Sakti Siti Daun. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui jika seseorang terkena hipotermia. Ciri-ciri yang pertama adalah dengan menanyakan pertanyaan yang sulit. Apa yang maksud pertanyaan sulit? Pertanyaan sulit adalah seperti jika yang paling sulit itu adalah hitung mundur dari angka 100 dikurangi 9. Artinya seperti apa? Suruh hitung 100 dikurangi 9, 91. 91 dikurangi 9, 82. 82 dikurangi 9, 73. Jadi suruh hitung mundur seperti itu. Yang perhitungan sulit yang membutuhkan otak memproses suatu informasi itu yang sangat berat. Jika dia tidak bisa melakukan perhitungan seperti itu, maka ada tanda bahwa dia mengalami hipotermia ringan hingga sedap. Yang kedua, ciri-cirinya. Jika gemetaran bisa dihentikan oleh korban itu sendiri secara sebentar gitu. Jika dia sengaja, dengan secara sengaja bisa menghentikan gemetarannya dalam jangka waktu yang cukup singkat sekitar 1 menit, bisa dikatakan dia mengalami hipotermia ringan hingga ke hipotermia sedap. Jika dia tidak bisa menghentikan gemetarannya itu sendiri, jadi mulai gemetaran hebat, hentikan, stop coba gini. Jika dia tidak bisa menghentikan keadaan gemetarannya itu, bisa dikatakan bahwa dia mengalami hipotermia sedang ke hipotermia berat. Berikut tips bagaimana mengenali seseorang mengalami hipotermia atau tidak. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.